Ratusan wisatawan memadati desa wisata Kampung Teri pada libur akhir pekan kemarin. Selain bisa menikmati pesona alam dan kulinernya, pengunjung juga bisa menikmati wahana paintball sambil berolahraga. Berikut liputannya. Pemandangan menakjubkan langsung menyambut pengunjung saat melewati gerbang Kampung Teri di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Dari gerbang di atas bukit ini terhampar pemandangan Batam Center di batas horizon dan lautan yang sangat jelas terbentang di kaki awan. Dengan pantainya yang menghadap ke arah barat, pemandangan sunset di Kampung Teri ini setiap harinya sangat memasona. Melihat potensi yang dimiliki Kampung Teri, kelompok sadar wisata berusaha menjadikan Kampung Teri sebagai desa wisata. Di sini pengunjung bisa menikmati hutan bakau yang masih rimbun, air laut yang jernih, tempat bermain dan edukasi, serta kuliner khas Melayu. Wisatawan bisa duduk di pondok-pondok yang telah disediakan. Dengan adanya kita telah buka bersama, kemudian kita mohon kiranya, paling tidaknya ditinjau oleh pemerintah kita di Kota Batam ini, supaya bagaimana sebenarnya tempat perusahaan ini bisa lebih bagus, supaya masyarakat yang ada di sini merasakan terbantu dengan ekonomi, apabila Kampung Teri ini tempat perusahaannya memang bersaing dengan tempat-tempat yang lain. Selain menikmati pesona alam dan kulinernya, wisatawan juga disugui fahana paintball. Selain bisa menambah keakrapan antar keluarga, komunitas maupun rekan sekantor, permainan eduk ketangkasan yang cukup dikemari ini juga bisa menjadi sarana berolahraga dan menghilangkan stres dan kebusanan dari rutinitas sehari-hari. Yang menarik dari paintball Kampung Teri adalah pengunjung bisa menikmati fasilitas paintball bersarana lengkap dengan biaya sangat murah. Kampung Teri adalah pengunjung bisa menikmati fasilitas paintball bersarana berolahraga. Biar ada kesegaran ya, kesegaran, dalam semester satu tadi kan sudah cukup capek ya kerja. Ini kita buat satu employee gathering. Ini luar biasa tempatnya, saya belum pernah ke sini, tapi ini satu, ya luar biasa ya, di luar ekspektasi saya, karena di sini cukup lengkap ya, desa wisata. Wisata Kampung Teri sudah dikenal oleh banyak wisatawan dari negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia. Tempat ini kerap dikunjungi wisatawan macanegara untuk berwisata dan menikmati kearifan lokalnya. Peningkatan memang terjadi kunjungan di desa wisata Kampung Teri ini, namun belum normal ya. Kita berharap ada semacam terobosan-terobosan inovasi lagi yang bisa diarahkan ke desa wisata Kampung Teri ini, sehingga peningkatan dari sisi UMKM masyarakat itu dapat maksimal. Dan dalam mal ini kami dari penyintah Keluang Sambau juga sudah bekerjasama dengan stakeholder yang ada. Semua peluang-peluang yang ada pada saat ini kita tangkap, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Wisatawan yang datang tidak dipatok untuk membayar uang masuk, hanya membayar uang parkir saja. Anda penasaran? Ayok nikmati pesona desa wisata Kampung Teri di Kelurahan Sambau. Dari Batam, Paripintani dan Acing Junaidi, AINews, melaporkan.